Kita ke informasi lain, saudara, setelah melakukan pemeriksaan, penyidik Polres Kediri menetapkan pemilik dua ekor anjing jenis pitbull yang menyerang seorang kakek hingga tewas sebagai tersangka. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal kelalaian karena memelihara hewan buas tanpa pengawasan. Pasca tewasnya Sarju, seorang warga Kediri Jawa Timur karena diterkam dua ekor anjing jenis pitbull, status pemilik hewan yang bernama Nazam telah beralih status dari saksi menjadi tersangka. Nazam Zulkarnain, sang pemilik hewan, dijerat dengan pasal 359 KHP tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain celaka. Dan Nazam pun langsung ditahan. Usai menetapkan status tersangka, penyidik Polres Kediri segera melakukan olah TKP. Untuk kesehariannya anjing, untuk setiap darinya, kalau malam biasanya memang dilepas karena untuk menjaga kandang ayam, kalau siang biasanya dirantai. Pada saat itu pemilik lupa, tidak merantai dan lupa untuk memberi makan. Kemungkinan anjing ini lapor kemungkinan. Sementara dua ekor anjing jenis pitbull milik tersangka Nazam juga masih diamankan di sel tahanan Satuan Sabara Polres Kediri unit K9. Sarju, penjari kayu bakar asal desa Purworejo, kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, tewas setelah diserang dua ekor anjing pitbull yang menjaga peternakan ayam milik tersangka Nazam. Dari hasil otopsi, kakek Sarju mengalami luka gigitan di leher, lengan, dan kaki. Bahkan kedua daun telinganya terputus. Danu Sukendrom laporkan dari Kediri, Jawa Timur.